Intro Mempersembahkan Serial Sandiwara Radio Borobudur Di tanah Jawa saat kerajaan Mataram kokoh berdiri Setindak demi setindak perlahan namun pasti Berdiri dengan megah sebuah bangunan suci Borobudur Diangkat dalam Serial Sandiwara Radio Dalam kisah Pupusnya keangkara murgaan Dipersembahkan oleh PT Astajaya Sentra Cinema Naskah karya Edi Dosa Ide cerita M. Satria Pinandita Dengan para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadharma Lis Mardiana sebagai Biung Sinom Teti sebagai Nilat Paladala Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan Pri Pangki sebagai Samirana Idris Apandi sebagai Busu Dandai Desi Indah sebagai Tejah Melati Insan sebagai Telik Sandi Dibantu oleh Guritno, Ari, Lanti, Dewi Ayu, Elias Gibel, Wiwi, dan sederet bintang Sandiwara Radio lainnya Pembawa cerita Asni Suhastra Sutradara Edi Dosa Semenjak Diyah Pramodawar Daniel tahu bahwa suaminya pernah punya istri Hubungan mereka menjadi kurang serasi Setiap kali bicara, maka pertengkaran selalu terjadi Seperti malam itu, ketika mereka tengah duduk-duduk di Balai Peranginan Kembali terpulang pertengkaran yang sumbernya melakai kuatan Jadi, Kanda Pikatan mencintainya? Kalau saya tidak mencintainya, saya tidak akan mengawininya Bagaimana dengan saya? Maksud Dinda? Jangan pura-pura bodoh Apakah Kanda juga mencintai wanita keturunan Selendra Yang bernama Diyah Pramodawar Daniel ketika mengawininya? Ah, Dinda Saya mencintai Dinda Apakah bukan karena alasan yang lain? Apa maksudmu? Banyak orang tahu Mungkin rakyat kecil juga tahu Bahkan ini juga menjadi kandak mendiang ayah Anda Maharaja Bahwa Rakyat Pikatan Mengawini Pramodawar Dhani Hanya dengan satu alasan Ialah demi persatuan dua wangsa Dinda Dinda Baiklah Mungkin itu benar Tetapi sebagai seorang laki-laki yang bermartabat Apalagi keturunan Pumanuku Secara pribadi Saya mempunyai alasan sendiri Mengapa saya mengawini Dinda Pramodawar Dhani Tadi sudah saya katakan Bahwa saya tidak akan mengawini seorang wanita Apabila saya tidak memiliki perasaan cinta kepadanya Maaf Saya belum bisa mempercayainya Nah Karena itulah Lebih baik Dinda tidak usah bertanya Percuma saya menjawab Kalau Dinda sudah lebih dulu tidak percaya Memang serba susah Itu kalau Kanda mengerti tentang perasaan wanita Saya mengerti Dinda Tidak Kanda tidak mengerti Kanda hanya mengerti hati laki-laki Baiklah Kalau begitu Saya ingin bicara yang lain Bukan langsung mengenai diri kita Dan hubungan kita Tapi masih ada sangkut pautnya Soal apa Dinda? Soal lokapala putra kita Dan Dewa Kinara Anak rakewatan Ada apa dengan mereka? Suatu saat Mereka akan menjadi dewasa Ada kekhawatiran di hati saya Akan terjadi pertikaian di antara mereka Saya takut terjadi perebutan kekuasaan Atas tahta kerajaan Mataram Bukankah lokapala sudah kuangkat menjadi putra mahkota? Dengan sendirinya Kalau Misalnya saya sudah lengser Dia akan menjadi maharaja Dinda Itu benar Tapi saya masih sangsi Menurut pendapat saya Kedudukan sebagai putra mahkota Belum menjadi jaminan Apa alasannya? Alasannya cukup jelas Kalau dilihat dari keturunan ayahnya Memang lokapala ikut wangsa Sanjaya Tapi kalau dilihat dari garis keturunan ibunya Dia orang Selendra Baik Dewa Kinara sendiri maupun ibunya Juga kerabatnya yang masih ada Lalu tokoh-tokoh masyarakat wangsa Sanjaya Mungkin juga para busu yang tinggal di istana Belum tentu bisa menerima lokapala sebagai raja mereka Mereka harus menerima Kecuali kalau mereka mau dianggap sebagai pemberontak Itu pendapatkan damah raja Mereka pasti punya pandangan yang lain Bagaimana kalau misalnya Suatu saat Rakewatan datang menemui Kanda Sambil merengek-rengek Memohon-mohon Sambil berurai air mata Dan meminta Kanda Maharaja menyerahkan tahta Pada anak laki-lakinya Apakah Kanda tidak akan tergoda? Anak siapakah yang akan Kanda pilih? Saya tidak akan memilih anak siapa-siapa Saya hanya akan menjalankan Apa yang sudah menjadi keputusan saya Dia lokapala adalah putra mahkota Dan dialah nantinya yang akan menggantikan saya menjadi Maharaja Mataram Ah sudahlah Dinda Jangan memikirkan sesuatu yang masih diawang-awang Dinda Pramodawardhani bisa takut pada bayangan sendiri Sebaiknya Pikirkan saja hal-hal yang baik Yang akan banyak manfaatnya Untuk memberikan dukungan kita Dalam menjalankan tugas Serta kewajiban kita sebagai manusia Sudah malam Dinda Mari Kuantarkan ke Tilem Sari Iya Kanda Nah Sini kakak Lewat sini Pegang tanganku Ya Duduknya mau dimana? Disini saja Tidak banyak batu-batunya Sudah lama juga aku tidak menikmati pemandangan seindah ini Aku juga senang pemandangan indah Bisa menyegarkan hati dan pikiran yang sedang rusuk Kalau sedang gelisah atau sedih Aku sering duduk-duduk di tepian sungai ini Oh ya? Tapi sebelah sana Dekat tebing-tebing yang curam itu Bagaimana dadamu kakak? Masih sesat? Kadang-kadang Tadi aku buatkan ramuan daun-daunan yang baru Sudah dibunuh? Sudah Yang sekarang agak manis Aku bubuki gula jawa sedikit Supaya tidak terlalu pahit Shhh Ada yang ngintip Mana? Itu Di balik pohon-pohon pakis Di seberang sungai Nah Itu Bergerak-gerak Aku paling benci diingkut orang Kakak lo tunggu disini dulu ya Sudahlah Tidak usah Sebentar Aku hanya ingin memencati dunia Hmm Mana orang itu? Tak jadi sekitar pohon ini Kok tiba-tiba mau hilang? Kurang ajar Jangan-jangan dia sengaja mempermainkan aku Hmm Atau mungkin Dia takut Lalu sembunyi Nah Biar saja lah Paling-paling anak-anak desa sekitar sungai Nah Itu dia Aku tahu sekarang Aku tahu dia sembunyi Di balik daun-daun talas yang lebar itu Hih Kelihatan peginya Hei Tukang ngintip Sini kamu Tak cewer kupingmu Apa nanti lot? Hehehe Nenek biung sih lo Aku nunggu yang ngintip tadi Ngintip cucunya sendiri lagi pacaran kan tidak apa-apa Jangan Nek Jangan Eh Muka kamu tiba-tiba pucat Takut ya Hah? Takut sama siapa? Takut sama aku? Masa sama nenek sendiri takut? Jangan Nek Jangan bawa dia Bawa siapa? Kakak guna Dharma Jangan bawa dia ke rumah nenek lagi Kasian dia Dia sakit Aku dan kakek balik sedang merawatnya Kamu senang ya sama guna Dharma Tidak usah jawab dok Nenek sudah tahu Wajar kalau kamu senang sama guna Dharma Dia tampan Gagah Lembut Matanya indah seperti mata burung merat Semua perempuan juga senang sama laki-laki seperti guna Dharma Termasuk aku Nenekmu Hehehe Apa? Nenek senang sama kakak guna Dharma? Apa tidak boleh? Siapa bisa melarang orang senang? Tapi nenek kan sudah tua Memang tidak boleh senang kalau sudah tua Tidak boleh cinta Wah Ya repot kalau begitu aturan permainannya Kalau cinta hanya menjadi hak orang-orang muda Lah terus Yang tua-tua ini disuruh apa? He? Mau langsung dikubur saja? Hehehe Ya tidak bisa begitu dok Tidak adil namanya Walaupun sudah tua Sudah kempot peot Orang kalau masih ada nafasnya Namanya juga masih manusian dok Dan setiap manusia itu Pasti pengen senang Pengen makan enak Pengen jalan-jalan Kalau perempuan ya pengen dandan Pengen pakai kalung gelang Atau anting-anting Jadi ya tidak salah kan Biung sinom senang sama guna Dharma Wajar Kalau kakak guna Dharma tidak senang sama nenek bagaimana? Mau dipaksa? Kok kamu tahu Kalau dia tidak senang sama aku? Belum tentu Suatu saat Pasti guna Dharma akan menyambut hangat uruan tangan kasihku Jelek-jelek nenekmu ini Ahli meruntukkan iman laki-laki Tak rapal aji pengasihan Kalau tidak bertukuk lutut Oh jangan panggil biung sinom Sudah nek sudah Aku jijik mendengar kata-kata nenek Tua bangka masih ngomong cinta Pokoknya kakak guna Dharma tidak boleh dibawa Hei Milot Tunggu Kurang kasem kamu Milot bagaimana? Kok lama sekali? Cepat kakak Kita pulang Ayo Kok buru-buru? Katanya mau duduk-duduk disini Nanti saja duduk-duduknya Sekarang kita pulang Milot ada apa ini? Kok kamu seperti orang ketakutan? Ada Ada Itu dia Oh Biung sinom? Ya Aku guna Dharma sayang Oh Kok kamu disini? Awas Berana menyentuh kakak guna Dharma Aku lawanmu Oh Tidak duk Aku tidak mau berkelahi dengan cucuku sendiri Kecuali kamu gak bisa diatur Gak mau mengerti Ya terpaksa namanya Walaupun cucu sendiri Aku lalap juga Sudahlah Milot Biar aku selesaikan sendiri urusan ini Lebih baik kau pulang Tidak kakak Apapun yang terjadi Dia tidak akan kuizinkan membawa kakak guna Dharma pergi Milot Apa katamu? Nenek tidak boleh membawanya pergi Dia sudah menjadi milikku Sejak kapan dia menjadi milik nenek? Sejak dia tinggal di rumahku Ngawur Dia bukan barang yang bisa dibawa ke sana kemari sesuka hati nenek Dia bukan milik siapa-siapa Kamu jangan kurang gajar sama orang tua Ayo minggir Pulang ke warungmu sana Guna Dharma urusanku Tidak Nakal kamu ya Mau pergi tidak? Nenek yang harus pergi Dan jangan ganggu kakak guna Dharma lagi Dia sakit Aku sedang merawatnya Bocah edan Nenek yang gila Sinting Terkempelin kamu Nilot Awas! Awas Nilot! Nilot paladalah cepat menghindar Ketika diung Sino menerkam Segura terjadi pertarungan seru antara nenek dan kiri-kiri Nilot! Terkempel bertarung sambil berlompatan di atas kebatuan sungai Sementara guna Dharma urusanku bisa duduk menonton Tiba-tiba Nenek Sino melompat mundur Dan hingga di atas tonjolan batu besar Cukup! Cukup mataku! Anda kemarin sore tidak bisa dikasihani Aku tidak butuh rasa kesehanmu Nenek edan! Mulutmu kotor seperti mulut balai orang-orang saja Ayo pulang sana! Kuna Dharma Aku mau bawa Apa kuping Nenek sudah tuli? Aku katakan tidak Kalau Nenek mau memaksa juga Langkahi dulu mayat Nilot paladalah Sudah kamu! Jadi kamu mau melawan Byung Sino? Huh? Byung Sino itu jahat Orang jahat tidak akan punya sahabat Dia hanya punya musuh Ayo kita mulai lagi Nilot! Nilot! Kamu pikir aku tadi bertarung sungguh-sungguh? Tidak Nduk Walaupun bagaimana kamu darah dagingku sendiri Kalau aku bertarung sungguh-sungguh Kamu terkapar di sela-selabat itu Sekarang aku akan memaksamu bertarung sungguh-sungguh Awas kamu! Kudang tajar! Kek! Kakek Bale! Buka pintunya Kek! Cepat! Buka pintunya Kek Bale! Nilot berkelahi! Waduh-waduh Kalian ini mengganggu orang tidur saja Kek! Kami terpaksa membangunkan Kakek Bale! Ya sudah-sudah Ada apa? Ada apa? Nilot Kek! Nilot kenapa? Ngomong yang jelas Nilot berkelahi sama perpun tua Betul Kek! Hah? Dimana? Di sana! Di sungai! Ayo sempat Kek! Ya sempat Kek! Pasti si gumbang akapmu Ayo kita lihat! Ayo! Kipale Oro-Oro Dandas Turi dan Sekar Mayang Berlari-lari kecil meninggalkan warung Mereka menyusuri jalanan setapak Menuju sungai Begitu tiba di bibir sungai Kipale Oro-Oro melihat Nilusinom melepaskan pukulan mautnya Tunggu! Tunggu! Tunggu Sinom! Tahan! Terjadi benturan keras Tubuh Nilot terpental Dan tersurup di selas-sela batu Darah kental meleleh dari lubang hidungnya Bium Sinom segera menyambar guna darah Tunggu itu balik Oro-Oro Dia sudah berani kurang gajar padaku Nah bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar Untuk mengetahui jawabannya Ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini Boro Budur Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!